Alhamdulillah Terima kasih Saya baru saja, saya dengan Bapak Prabowo Subianto, sahabat baik saya. Lagi tadi kami berbicara banyak hal, tetapi terutama yang berkaitan dengan ekonomi negara kita, karena kita tahu semuanya global ekonomi baru menurun. Kita tentu saja perlu sebuah stabilitas keamanan dan politik dan merupakan persiapan-persiapan dalam rangka memayungi agar kita tidak terpengaruh oleh penurunan ekonomi berubah. Tadi yang kedua juga berbicara masalah Ibu Kota Baru, saya bercerita banyak kenapa pindah ke Kalimantan Timur, alasannya ini, ini, ini. Kami sampaikan semuanya juga dengan Bapak Prabowo Subianto. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan masalah koalisi, tapi ini belum, untuk urusan satu ini belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerita untuk masuk ke koalisi kita. Itu saya kira tiga hal yang tadi kami bicarakan. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Saya diundang, kemudian tadi sebagaimana Presiden Joko Widodo menyampaikan, kita bahas banyak masalah, masalah ekonomi, masalah kondisi politik, keamanan, pertahanan negara. Kita bicara Ibu Kota, di mana saya menyampaikan saya mendukung gagasan Ibu Kota. Tentunya beliau juga mengatakan akan melalui kajian-kajian yang tepat dan sudah dilaksanakan banyak kajian. Jadi kita akan mendukung gagasan itu. Kemudian saya menyampaikan sekali lagi ke beliau, apa yang sudah saya sampaikan berkali-kali di mas media, kami, Gerindra, selalu mengutapakan kepentingan yang besar, kepentingan bangsa dan negara. Kita bertarung secara politik, begitu selesai kepentingan nasional yang utama, saya berpendapat kita harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu, itu pun saya sudah sampaikan di MRT waktu itu, kalau kami diperlukan, kami siap, kami akan memberi gagasan yang optimis, kami yakin Indonesia bisa tumbuh double digit, kami yakin Indonesia bisa bangkit cepat, kami ingin membantukan, kami siap membantu kalau diperlukan. Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai, apa istilahnya, check and balance, sebagai penyimbang. Kan kita di Indonesia tidak ada oposisi Pak. Tetap kita merah putih di atas segala hal, kita akan berperan. Saya kira demikian, hubungan saya baik, bisa dikatakan mesra gitu Pak ya. Sangat mesra. Banyak gak suka mungkin Pak. Sangat mesra. Ya jadi saya kira demikian, kami habis ini Pak, saya akan kedatangan rombongan MPR. Saya tanya, ada apa rombongan MPR? Mau ketemu saya. Katanya mau undang saya ke pelantikan presiden. Ya kalau diundang ya hadirlah. Gimana Pak, diundang lurah kalau harus hadir. Ya kita sebagai negara kita harus bersatu, sebagai bangsa kita harus bersatu. Kalau ada kekurangan ya kita selesaikan di dalam ruangan gitu Pak ya. Saya kira demikian. Apa lagi Pak? Tadi, tadi sudah saya sampaikan, kan masih belum final. Nanti kalau sudah, kalau nanti sudah final, baru nanti kita sampaikan berdua lagi ya. Tapi jadi pertimbangan itu dia Pak. Jadi pertimbangan itu. Pak, enggak tahu. Terima kasih, Pak. Terima kasih.